Shalom, Ibu Bapak, Sosaraku, Luarga Besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun Ibu Bapak, Saudara-saudariku, para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, saya Pendeta Stefanus Lim, hari ini sangat bersuka cita dan bersyukur dapat bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam acara Kalam Kuliah Alkitab Malam 19 Oktober 2023. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, hari ini kita akan diajak bersama-sama mempergumulkan sebuah tema yaitu gunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, ayo sebelum kita mengawali dan membuka Kalam ini, kita doa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, karena sekarang kami punya waktu untuk membuka hati, mendengarkan dan belajar banyak dari sabda firman-Mu. Tuhan, pakailah hambamu ini melayankan sabda firman-Mu. Dan biarlah setiap anak-Mu yang mengikuti Kalam ini, di kota manapun dan dalam situasi apapun, firman-Mu berbicara tentang keadaan diri kami ya Tuhan. Kami rindu firman-Mu, kami siap sedia menyambut sabdamu, berkatilah acara Kalam dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pelayanan sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, sebuah tema yang sangat menarik akan kita renungkan bareng-bareng, gunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan. Nanti kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 9. Namun, untuk mengenal Lukas 16 ayat 9, kita mesti perlu belajar membaca satu perikub lengkap lebih dahulu. Ya, saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari, ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, diawali dari Lukas 16 ayat 1. Yuk, kita baca bareng-bareng begini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang kau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, delapan puluh pikul. lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, daripada anak-anak terang. dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi, hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan dia. Amin. Ibu Bapak, saudara ku terkasih, tema yang bagus sekali, mau mengajak saudara dan saya mempergumulkan, gunakan mamon yang tidak jujur, untuk mengikat persahabatan. Wah, dari gambar ini, dari tema ini, saya langsung ingat sebuah lagu waktu kita masih di sekolah minggu. Judulnya apa yang dicari orang? Yuk, kita nyanyi lebih dahulu ya, mengawali kalam hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng demikian. Mari sosor aku, kita nyanyi bersama-sama, penuh sukacita bersama-sama demikian. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Seserahku, ayo kita nyanyikan lagu ini baik yang kedua, bersama-sama demikian. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya, 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 ikut Tuhan Yesus. Saya, 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 ikut Tuhan Yesus. Ibu Bapak, seserahku, di awal kalam ini pasti kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apa sih artinya mamon? Kalau kita melihat bahasa asli yang digunakan di Alkitab, mamon itu dipergunakan dengan kata mamona. Kalau diterjemahkan artinya harta benda atau kekayaan yang sifatnya itu netral-netral saja. Bukan sesuatu yang jelek, tapi juga bukan sesuatu yang baik, netral. Itulah mamon. Tapi, lewat bacaan Alkitab hari ini kita menjadi tahu bahwa mamon bisa bikin orang jadi tidak jujur. Gitu ya. Kita jadi teringat bagaimana Tuhan Yesus kasih cerita perumpamaan tentang seorang bendahara yang mengkorupsi uang milik Tuhannya. Nah, cerita ini sangat menarik. Ayo kita melihat latar belakang cerita perumpamaan ini. Yang pertama, memang sudah lasim pada zaman itu kalau orang kaya merasa perlu mempekerjakan seorang bendahara untuk mengurus keuangan perusahaan. Itu terjadi di mana-mana. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengangkat cerita tentang orang kaya yang punya bendahara, itu biasa banget pada zaman itu. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengangkat dalam cerita perumpamaan itu bagaimana orang kaya selaku owner pemilik harta benda kekayaan itu makin lama makin curiga melihat gaya hidup bendahara yang tampilnya itu tiap-tiap hari berfoya-foya. Jadi, yang ketiga, sang owner merasa perlu untuk melakukan audit pembukuan terhadap sang bendahara. Dan yang keempat, bendahara ini sadar, sesadar-sadarnya kalau korupsiku pasti bakal terpungkar. Nah, kira-kira berangkat dari latar belakang seperti ini, kita bisa membayangkan bagaimana sang Tuhan saat itu memanggil sang bendahara. Dan bagaimana sang Tuhan betul-betul marah, kecewa terhadap sang bendahara sehingga merasa perlu untuk dilakukan audit. Ibu Bapak, seseraku apa yang dilakukan sang bendahara di saat dirinya nanti laporannya harus diaudit. Nah, ternyata bendahara yang tidak jujur ini sudah menyiapkan strategi langkah-langkah yang begitu cerdik. Yang pertama, bagaimana bendahara ini mendatangi para debitur, orang-orang yang hutang kepada Tuhannya untuk diajak membuat pembukuan ulang. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus mengangkat dalam perumpamaan itu, ada debitur yang hutang kepada Tuhan itu seratus tempayan minyak dikasih diskon lima puluh persen oleh bendahara yang tidak jujur ini. kamu cukup bayar separohnya, yaitu lima puluh tempayan minyak saja. Ini aku bikinkan surat yang baru. Tuhan Yesus mengangkat cerita perumpamaan itu, ada debitur yang berhutang seratus pikul gandum. Dikasih diskon dua puluh persen. Tulis hutangmu yang baru ternyata hanya lapan puluh pikul gandum. inilah strategi bendahara yang licik, bendahara yang tidak jujur, menerbitkan surat hutang yang baru. Dan Alkitab katakan rekayasa bendahara ini betul-betul cerdik. Kita bisa membayangkan pada saat bendahara ini mendatangi orang yang punya hutang seratus tempayan minyak. ditunjukkan ini hutangmu itu ada seratus tempayan minyak. Tapi hari ini aku datang kepadamu. Aku kasih sebuah kelonggaran tulis saja hutangmu cukup lima puluh tempayan minyak. Ini antara aku dan kamu. Tuhanku tidak perlu tahu. menarik lagi apa yang dilakukan sang bendahara ini saat mendatangi debitur yang kedua yang punya hutang seratus pikul gandum. Ditunjukkan ini surat hutangmu yang dulu kamu punya hutang kepada Tuhan kutu seratus pikul gandum. Tapi hari ini aku datang tanpa sepengetahuan Tuhan. aku mau kasih diskon 20%. Tulis saja surat hutangmu yang baru aku diskon 20%. Jadi hutangmu tinggal 80 pikul gandum. Bapak Ibu sesuara kuterkasih menarik sekali kenapa kok bendahara ini sampai melakukan seperti itu. Tuhan Yesus mengangkat pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yuk kita baca bareng-bareng begini ya. Kata bendahara itu di dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ternyata bendahara ini berkolaborasi dengan para debitur yang punya utang-utang banyak tadi dikasih diskon-diskon itu biar mereka nanti bersedia menampung aku di rumahnya kalau aku nanti dipecat sebagai bendahara. paling tidak aku akan ngomong aku dipecat ini karena membela kamu supaya kamu pun juga mulai mengerti bagaimana perjuanganku membela dirimu. Strategi yang sungguh luar biasa cerdiknya ya. Ibu Bapak susuraku pertanyaan kita pada kalam saat ini perlukah kita menggunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan bagaimana ajaran Alkitab seputar ini coba kita dengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus tapi kita mesti membacanya dengan sangat kritis ya yuk kita baca bareng-bareng ayat 9 dan ayat 10 ya sama-sama kita ucapkan begini dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar ibu bapak seserah kuterkasih menarik sekali kalau kita bertanya-tanya Pak Stefanus apakah Tuhan Yesus Kristus mendukung untuk menggunakan uang yang tidak jujur benarkah ini merupakan maksud dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dengan tegas kita katakan tentu tidak seperti itu bukankah Tuhan Yesus bahkan mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar ibu bapak sosragu kalau disini kita boleh melihat bagaimana mempergunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan kita bisa membayangkan anggap saja itu hasil korupsi hasil penggelapan konon orang mengatakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang cepat biasanya juga akan pergi dengan cepat gitu ya termasuk kita bisa membayangkan kalau bendahara ini pakai uang yang tidak jujur tadi untuk membeli teman ya saya membayangkan temannya pun mau sih ketika masih ada duitnya ya karena pertemanan itu tidak tulus ketika sang bendahara itu uangnya habis ya sudah seperti pepatah ada uang abang disayang enggak ada uang abang ditendang mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur ternyata sungguh akan sia-sia lalu apa maksudnya kalau Tuhan Yesus mengangkat cerita perumpamaan ini kita baca di ayat yang ke-8 yuk kita ucapkan sama-sama ya lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang ibu bapak sosir aku terkasih yang dipuji oleh sang Tuhan bukan soal ketidakjujurannya yang dipuji sang Tuhan adalah bagaimana bendahara ini telah bertindak dengan cerdik banyak akal nekat ngawur gitu ya dan ini luar biasa lalu Tuhan katakan lihat anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang apa maksudnya sosir aku hal yang kedua kita perlu belajar bahwa yang harus menjadi perhatian kita adalah kalimat Tuhan Yesus yang menegaskan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang sosir aku Tuhan Yesus mau memberi highlight mau kasih penekanan khusus yang namanya orang-orang Kristen anak-anak terang itu polos-polos sedangkan anak-anak dunia itu jauh lebih cerdik terhadap sesamanya bahkan begitu licik terhadap sesamanya ibu bapak sosir aku terkasih kalau begitu hal ketiga apa yang kita bisa belajar inilah makna yang ketiga dengan kata lain jika anak-anak dunia menggunakan uang untuk menjamin masa depannya yang bersifat sementara bukankah semestinya anak-anak terang itu terlebih lagi mesti menggunakan uang atau bahkan waktunya dengan bijak karena mereka adalah pemilik kehidupan yang kekal menarik sekali pengertian kita tentang firman Tuhan ini dan yang keempat kita bisa belajar kita bisa simpulkan bahwa Kristus tidak memuji pendahara yang tidak jujur tersebut justru dia sedang mengatakan bahwa pendahara yang tidak jujur itu tidak setia pada hal-hal yang kecil dia pasti tidak mungkin dapat dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar Tuhan mau katakan ayo kita belajar untuk bisa setia dipercaya mulai dari hal-hal yang kecil biar kemudian ditambahkan tanggung jawab yang lebih besar puji Tuhan dan yang kelima Tuhan Yesus menegaskan seperti pada ayat yang kesebelas jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya ibu bapak sesuara keterkasih maksudnya jika kita tidak setia menggunakan uang mana mungkin kita bisa dipercaya dengan harta yang sesungguhnya yaitu berkat Allah yang sesungguhnya atau berkat yang sifatnya kekal itu dan renungan kita mau mengajak pada pemikiran yang ke-6 Tuhan Yesus melanjutkan seperti ayat yang ke-12 dan jikalau kamu tidak setia dalam hal harta orang lain siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu ibu bapak sosir aku jika kita tidak bisa setia mengurus harta orang lain mana mungkin kita akan dipercaya dan dihargai oleh orang lain dan hari ini kita juga diingatkan yang ke-7 sesungguhnya bapak ibu saudara-saudari dan saya hati kita saat ini sedang berada di mana apakah hati kita melekat pada harta yang sementara atau hati kita sedang melekat pada Allah yang kekal Tuhan Yesus menggarisbawai seperti pada ayat yang ke-13 seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sesungguh menarik sekali pada bagian yang ke-7 ini Tuhan mau ingatkan hati kita sedang melekat pada siapa kalau kita mau serius mengikut Tuhan maka kita tidak akan memberikan tempat kepada Mamon mengikat hati kita biar hatiku terikat dan mengabdi kepada Allah seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan gitu ya dan sekarang renungan yang ke-8 mau mengajarkan kita apa sesuatu ternyata Tuhan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur itu dalam rangka menegur orang-orang yang disebut sebagai hamba uang Injil Lukas mencatat seperti ayat 14 semuanya itu didengar oleh orang-orang farisi hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan ibu bapak sosiraku orang-orang farisi adalah saat itu berkedudukan menjadi anggota Dewan Sanhedrin mereka menggunakan posisinya selaku kaum agamawan tapi ternyata justru itu dipergunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya jadi perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu untuk mengkritik orang-orang farisi ini orang-orang farisi ini seperti bendahara-bendahara yang tidak jujur tampaknya baik di luar padahal dalamnya penuh dengan semangat berkorupsi sukanya nilep harta orang lain dan kita banyak menceritakan bagaimana orang-orang farisi hamba-hamba uang itu ketika mereka ada di dalam baik Allah kita bisa membayangkan cerita bagaimana Tuhan Yesus sampai marah di dalam baik Allah ketika orang-orang farisi dan kawan-kawannya menerapkan peraturan bahwa uang yang boleh dimasukkan persembahan adalah uangnya orang-orang Yahudi padahal uang yang beredar saat itu dipakai sehari-hari adalah uang Romawi jadi orang-orang farisi ini segera mengadakan sebuah tempat yang namanya money changer tempat penukaran uang bagaimana jemaah datang mau mempersembahkan untuk Tuhan harus ditukar dulu di money changer kursusnya semau-maunya orang farisi ini kesempatan kita meraup untung tidak ada kursus yang menetapkan justru mereka sendiri bagaimana orang-orang mau mempersembahkan hewan-hewan ternak yang terbaik selalu saja diawasi ternak ini telinganya cat-cat ternak ini kakinya belang harus ditukar kami menyiapkan tukeran penggantinya bagaimana ternak yang kurus tapi sudah dikasih cap ini halal mereka pulang membawa ternak yang gemuk-gemuk dan hebat-hebat sehingga orang-orang farisi ini dikenal sebagai hamba-hamba uang yang rakus dan ternyata perumpamaan bendara yang tidak jujur sedang dipakai Tuhan untuk mengkritisi orang-orang farisi dan orang-orang farisi itu kena betul mereka sampai mencemoohkan Tuhan ibu bapak susur aku sekarang kita tahu kalau kalam hari ini mengangkat tema gunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan kita katakan tidak aku mau hidupku itu betul-betul bisa memiliki sikap iman yang seimbang sikap beriman yang benar antara mempergunakan uang dan mempergunakan anugerah Allah jadi apa makna buat kita saat mengikuti kalam hari ini yang pertama katakan pada diri kita masing-masing aku adalah orang kepercayaan Allah gak main-main status kita ya sekaligus hal yang kedua ada syarat bagaimana aku harus setia aku bisa dipercaya mulai dari perkara-perkara kecil dan Tuhan berjanji kalau kau setia dari perkara-perkara yang kecil Tuhan akan kasih tanggung jawab yang semakin besar puji Tuhan mana buktinya seserahku saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik kisah cerita tentang kisah yang sangat mengharukan dari seorang yang sangat kaya raya namanya Li Ka Zing adalah salah satu orang terkaya di dunia dan ia merupakan orang terkaya di Asia menurut versi majalah Forbes pada tahun 2014 namun kali ini kita hendak belajar bukan dari Li Kasing tapi kita akan belajar dari supir pribadinya Li Kasing bagaimana ceritanya ceritanya begini ketika supir pribadi itu menjelang masa pensiun maka Li Kasing sebagai tuannya sebagai bosnya sebagai majikannya berniat hendak memberinya hadiah berupa uang sebesar dua juta dolar Hong Kong ini kalau di kurs dengan rupiah nilai pemberian bosnya itu kira-kira mencapai lebih dari 3 miliar rupiah saking kaya rayanya membagikan untuk supir 3M sekalipun tidak masalah tapi apa yang menarik sangat mengejutkan karena ketika sang supir ini mau dikasih adiah 3 miliar sang supir itu malah menolak dan ia berkata dengan jujur Tuhan maaf saya menolak kenapa ya karena saya sudah memiliki tabungan sebesar 10 kali lipat dari apa yang akan Tuhan berikan kepada aku wah Li Kasing sebagai bos itu langsung bertanya-tanya dari mana supirku ini bisa mendapatkan uang 10 kali lipat dari 3M berarti 30 miliar sebelum ia pensiun maka Li Kasing menanyakan dari mana kau dapatkan uang 30 miliar itu lalu supir itu bercerita dengan jujur Tuhan saya selama ini selalu memperhatikan apa yang Tuhan bicarakan di kursi belakang mobil ini saham apapun yang dibeli oleh Tuhan Li Kasing maka saya sebagai supir pun ikut membelinya walaupun jumlahnya pasti jauh lebih kecil tapi saya tahu keputusan Tuhan ku adalah keputusan bisnis yang selalu tepat jadi keuntungan demi keuntungan pun mulai mengalir dari nilai-nilai yang kecil sampai akhirnya di masa tuaku ini terkumpul keuntungan yang nilainya sangat besar puji Tuhan saya sudah punya tabungan 30 miliar ibu bapak seserahku lihat bagaimana hari ini kita boleh belajar banyak bahwa mamon yang tidak jujur perlu dikelola dengan jujur supaya kita bisa mengikat persahabatan yang lebih baik lagi puji Tuhan mari kita sama-sama menutup kalam ini dengan doa berkat terima kasih Tuhan kami belajar banyak dari firman mu tentang mamon yang tidak jujur ajari kami mengelola harta benda dunia ini dengan penuh kejujuran supaya Tuhan mempercayakan kepada kami harta sorgawi Tuhan berkati anak-anak mu supaya kami tidak membangun persahabatan hanya berdasarkan uang belaka Tuhan ampuni bila kami pernah bersahabat hanya untuk mengejar uang Tuhan tolong kami membangun persahabatan yang lebih tulus persahabatan yang lebih kuat karena kami sungguh-sungguh disayang oleh mu Tuhan terima kasih kami boleh belajar banyak bagaimana kami diingatkan agar tidak menjadi orang-orang farisi yang rakus akan harta benda dunia ini kami ditegur oleh Tuhan supaya kami tidak menjadi hamba-hamba uang tetapi kami boleh menjadi hamba-mu Tuhan terima kasih biarlah kami dapat mempertanggungjawabkan setiap harta benda yang Tuhan titipkan ini menjadi berkat yang besar bagi siapapun dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pertemuan kalam hari ini diberkatilah setiap anakmu dan hambamu bersyukur untuk kalam yang boleh kami ikuti bersama terpucilah namamu Tuhan Yesus Haleluya Amen Ibu Bapak Sosaraku sampai disinilah acara kalam kita salam sehat tetap semangat Tuhan memberkati kita selalu Amen